Halo guys, teman-teman dari Steph, kita kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini kan gue sebelumnya tuh udah nge-review atau nge-review semua hape Xperia XZ di tahun 2021. Tinggal satu lagi yaitu si Xperia XZ atau lebih tepatnya ini versi XZ-S nya. So ya, seperti biasa sebelum kita unboxing, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harga kalian bisa beli di harga Rp 990.000 untuk yang variannya tuh lecet. Kalau ingin mulus itu di sekitar Rp 1.050.000. Seperti biasa kalau kalian beli apa-apa ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapet spek pake chipset Snapdragon 820 dengan fabrikasi sebesar 14nm. Layar Full HD, IPS LCD display dan PPS sebesar 424. Sudah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5, stereo speaker, Bluetooth 4.2, USB Type-C 2.0 dan juga punya baterai sebesar 2900 mAh bateri. Yang support fast charging sampai 18W atau quick charge 3.0. Oh iya, dan juga sudah ada NFC-nya pastinya. Oke, so itu dia spek sikap. Ini mari kita langsung dibuka si bubble wrap-nya. Ini tuh gue beli warna yang yellow atau gold. Oke, jadi ini dia HP-nya. Gue yang mau bersihin dulu bentar. Oke, ini sebenarnya yang warna yellow lumayan unik ya. Kayak beda dari yang lain, kerasa kayak eksklusif. Tapi ya, mari kita cek dulu bodinya. Untuk bodi belakang ini ada sedikit scratch, tapi nggak banyak. Masih sekedar atau masih cenderung mulus. Di sini ada si tingletone flash dan juga single rear camera yang punya megapixel sebesar 19MP dan f2.0. Kalau misalnya kita ke depan, ini front facing kameranya sebesar 13MP dan f2.0. Yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p 30fps. Untuk build-nya ini kan full terbuat dari metal ya guys. Jadi masih kerasa premium, ini kerasa dingin. Belakang terlihat di metal dan juga samping juga terbuat dari metal. Cuma kalau nggak salah tuh, ya bagian sini ini terbuat dari plastik. Dan ya kalau misalnya kita ke samping kanan, di sini ada shutter button. Masih lumayan creaky, volume button masih oke. Dan juga power button. Masih lumayan creaky. Ini overall bodi bagian kanan atau samping kanan, frame-nya sangat mulus. Di bawah di sini ada charging port-nya. Nah, kalau misalnya kita ke atas, di sini ada si headphone jack dan juga microphone. Kalau misalnya ke samping kiri, di sini ada si SIM slot-nya. Kalau misalnya kita buka, ini kalau nggak salah udah support single SIM sama microSD. Yap, single SIM dan microSD. Very nice. Dan untuk layarnya sendiri, ini bisa kita lihat ada si setup dual speaker-nya. Front facing-nya, pastinya khas HP Sony. Dan untuk layarnya gue bisa bilang, ini kita matiin dulu. Lumayan mulus ya. Yap, untuk layarnya bisa gue bilang, lumayan mulus. Hanya ada scratch sedikit di bagian kiri atas, tapi sisanya ini cukup mulus. Dan ya seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya. Nanti gue bakal balikin untuk first impression-nya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti apa-apa, mari kita cek dulu si fingerprint speed-nya. 1, 2, 3. Oke, lumayan cepet. 1, 2, 3. Dan terakhir, 1, 2, 3. Ya, untuk fingerprint-nya memang HP Xperia XZ dan XZ1 itu terkenal lebih cepet daripada si adiknya XZ2 dan XZ3. Ini juga nggak ada badannya di XZ, S, sangat cepat dan juga sangat akurat. Nice, next. Mari kita lihat di arm info-nya. Untuk di arm info, ini karena sudah HP flagship, jadi kalau misalnya kita cek. Come on. Ini di Widevine L1. Jadi kalau menonton Netflix atau streaming service-nya, dia sampai ada solusi paling tinggi. Tapi sehingga belum support HDR. Next, untuk software version-nya. Kalau misalnya kita ke sistem terus kita ke about phone, disini masih di Android 8.0 sayangnya. Untuk si keyboard delay-nya, ini yang pastinya HP Sony memang gue nggak pernah ada masalah dan nggak ada bedanya di XZ sekalipun. Bisa kita lihat itu 2 lag bukan dari touchscreen-nya, tapi lebih dari chipset-nya. 820 itu tadi struggling buat keep up sama ngetik cepet. Tapi untuk touchscreen-nya sendiri ini lumayan responsif dan sensitif. Nggak ada masalah touch sama sekali. Ya, seperti HP Sony lainnya. Very nice. So, untuk layar LCD ini gue bisa bilang, untuk layar LCD memang HP Sony itu salah satu yang terbaik. Dan juga ini, first impression sih kelihatannya bagus banget juga. Ini mirip sama XZ yang pastinya, atau XZ1 juga. Warna kerasa sangat vibrant dan juga kontras cukup bagus. Terus detail-nya juga pastinya super sharp. Tapi nanti gue bakal bahas lebih detail di full review-nya. Sekarang mari kita bahas NFC-nya dulu. Ini tuh ada NFC, bisa kita lihat. Posisinya tuh ada di depan, di logo Sony-nya. Mirip sama Apple. Tapi langsung aja kita coba scan. Oke, pertama nggak bisa, kita coba scan lagi. Gue udah tes dan itu bisa, gue bekerja. Kita coba lagi. Yap, sekarang bisa. Ngegeter tadi. Langsung dia buka Tokopedia, langsung kesken. Saldanya berapa. Jadi sebenernya ini karena suka ada NFC read error, tapi sekalinya kalian kesken, siapa yang ngegeter, itu langsung kesken. Nggak ada masalah. Tapi memang agak susah aja penempatannya. Tapi ya, overall, asalkan bisa kesken sekali, ini langsung kesken dengan cepat. Gue bisa bilang, ya ratingnya kurang bagus sih. Kita 5 dari 10 ini bekerja dengan oke. But, at least, it works. Oke, so yang terakhir, mari kita tes aja si kameranya. Yang pertama, mari kita tes ke si foto gambar Hilichel ini. Boneka Hilichel. Satu, dua, tiga. Boom. Kedua, kita coba ke Hilichel ini Dragon Spine. Satu, dua, tiga. Dan ketiga, kita coba kartu NFC kecing. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, yang pastinya foto selfie-nya. Untuk selfie-nya, ini XZ memang terkenal, Ecto XZS lebih terkenal wide angle. Ini lumayan wide lensanya. Masuk lagi kita tes. Oke, jadi itu ya sebelumnya. Ini hanya basic aja. Gue bakal bahas lebih detailnya pasti nanti di full view-nya. Dan untuk video recording-nya, kalau misalnya kita ke kamera, terus kita switch ke video, Xperia XZS bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60fps. Cuma kayaknya di 60fps gak ada stabilisasi. Lumayan oke lah. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan perimperasinya. Nanti gue bakal review lebih detail lagi di full view-nya seminggu setelah videonya rilis. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye. Sub indo by broth3rmax